Selamat KM Office, Madura Insight kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terhangat, inspiratif dan menarik selama sepekan dari berbagai ragam program di KM Office TV. Bersama saya, Laili Rahmawati, ini dia Madura Insight selengkapnya. Kami awali dari program sport. Madura United mengawali pengumuman perekrutan pemain dari penjaga gawang, ialah mendatangkan Fahrul Rozi Kuba. Setelah melepas empat penjaga gawang, Madura United mendatangkan sejumlah keeper lokal, seperti halnya mantan penjaga gawang Persiraja Banda Aceh, Fahrul Rozi Kuba. Langkah tim yang berusia 6 tahun itu tidak terlepas dari penampilan impresi Fahrul Rozi bersama Persiraja sejak musim 2020 hingga musim kemarin. Untuk musim 2021-2022, memang dia tidak kuasa membantu menyelamatkan timnya dari jurang degradasi, kebobolan 64 gol, serta hanya 3 kali clean sheet. Namun sejatinya, penampilan Fahrul Rozi mengesankan di bawah mistar gawang, dia mampu melakukan penyelamatan sebanyak 64 kali, jumlah yang cukup tinggi untuk keeper lokal. Bahkan penyelamatannya terbilang krusial, salah satunya saat menghalau tendangan penalti Tony Sucipto saat berhadapan dengan Persija Jakarta. Beralih ke program Quick News. Kedatangan artis ternama Nikita Mirzani ke Madura mencuri perhatian warga. Artis papan atas Nikita Mirzani syuting film di Kabupaten Sumeneb, dia sedang menjadi bintang utama dari film FTV berjudul Maharani. Sutradara FTV tersebut, Ari Aziz menyampaikan, FTV yang sedang digarap itu diangkat dari kisah nyata Nikita Mirzani sendiri, sebelum tenar dan menjadi artis papan atas seperti sekarang. Apa sejatinya hubungan kisah hidup Nikita Mirzani dengan Pulau Madura? Ari Aziz mengatakan, sebelum sukses, Nikita Mirzani pernah hidup di Pulau Garam ini saat masih belum menjadi publik figur. Di Kabupaten Sumeneb, setidaknya terdapat empat titik yang menjadi latar tempat di film tersebut, ialah di Pelabuhan Pasongsongan, Masjid Cami Sumeneb, Kota Tua Kalianget atau Kompleks PT Garam, dan wisata Kampung Pasir. Selain di Kabupaten Sumeneb, Nikita Mirzani juga syuting di Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Bukit Jadi. Yang teksen di Pulau Madura itu tidak sebatas pemeran utamanya, melainkan bersama artis lainnya seperti August Satria Pernama alias August Melas, Randi Dionisius Pangalila, Gualiano Martinolio, dan Indra Ardianto atau Indra Brasko. Informasi selanjutnya masih tetap dari program Good News. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali meresmikan Bandara Turun Rejoyo dan beri bantuan belte minyak goreng di Sumeneb. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Kabupaten Sumeneb pada hari Rabu 20 April 2022. Kedatangannya ke Kota Koris itu guna meresmikan ulang Bandara Turun Rejoyo Sumeneb dan meninjau langsung penyaluran belte minyak goreng di Pasar Anom Sumeneb. Agenda pertama diawali dari peresmian ulang Bandara Turun Rejoyo Sumeneb. Joko Widodo datang didampingi dengan sejumlah Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Ikut juga mendampingi Gubernur Jawa Timur Hafifah Indar Parawansah dan Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi. Dalam sambutannya, Jokowi meminta langsung kepada Menteri Perhubungan untuk segera uji coba penerbangan rute Jakarta Sumeneb dan Surabaya Sumeneb karena akan menghadapi momen temu di Kelebaran Idul Fitri. Lalu rombongan Presiden Republik Indonesia itu bergeser ke Pasar Anom Sumeneb guna meninjau penyerahan belte minyak goreng. Bantuan tersebut berupa uang tunai Rp1.500.000 dan sembako. Informasi terakhir dari program Rihlah Masjid. Masjid Hassani Abahudin Sumeneb menjadi rumah tahtif di jantung kota. Masjid Hassani Abahudin di Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumeneb sangat strategis karena dekat dengan Museum Keraton Sumeneb. Rutenya dari pintu labang misam museum tersebut lurus ke selatan hingga melalui sekali perempatan. Sudah terlihat masjid megah di sebelah kanan jalan. Masjid Hassani Abahudin itu terbilang baru. Ialah didirikan pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2018. Sejak tahun itu difungsikan sebagai sarana peribadatan hingga sekarang. Rumah ibadah itu berkapasitas sekitar 200 jamaah. Arsitektur masjid tersebut merupakan perpaduan dari berbagai masjid. Tempat ibadah itu dibangun oleh anak dari pasangan suami istri bernama Abahudin dan Hassaniyah. Sehingga nama masjid juga menggunakan nama kedua orang tuanya. Awalnya lahan kosong di daerah itu hendak dihibahkan untuk menjadi lembaga pendidikan. Namun dengan pertimbangan panjang, salah satunya membutuhkan SDM banyak sehingga dibangunlah masjid. Kena tidak demikian masjid tersebut tetap ditempati anak-anak Tafid, selain menjadi tempat melangsungkan sholat lima waktu dan peribadatan lainnya. Demikian Madera Insat untuk pekan ini. Saya Lailia Ramawati, pamit undul diri dan sampai jumpa.